Halo teman-teman, Mametin lagi stay di Fatma Hotel Bandung tapi di video kali ini Mametin lebih membahas tentang family suite-nya Fatma Hotel Bandung ini Mametin lagi di balkonnya karena kalau teman-teman mau tau lebih detail tentang lobby-nya kemudian tentang makan paginya dan juga tentang semuanya teman-teman bisa lihat di video Mametin sebelumnya Mametin udah bahas detail di sana kira-kira worth it gak ya untuk stay di family suite Fatma Hotel oke kita coba bedah ya family suite-nya yuk ikutin Mametin oke ini bagian living room-nya memang gak terlalu besar ya untuk ukuran family suite-nya jadi ini boleh dibilang mungkin kayak semacam ruang tamu dan juga ruang makan nah karena dia family, jadi untuk sofa-nya ini optional kalau teman-teman mau dibiarkan seperti sofa juga gak apa-apa tapi kalau mau minta di setup seperti ini jadi kayak semacam extra bed itu juga bisa dan ini semua gak berbayar ya nah dikasih bantal, slim boot jadi bener-bener kayak satu tambahan untuk bisa orang tidur di sini nah kemudian kita lihat ada free up aja nah ini di meja udah disediain buah-buahan ada anggur, pisang, jeruk orange dan ini di refill jadi kayak Mametin kan ada stay 2 malem kalau menurut petugas hotel-nya sih kalau udah habis besok diisi lagi tapi coba kita lihat ya besok diisi apa enggak kemudian ini mini bar-nya oke kita lihat ada apa aja oke Mametin buka di sini dulu ya nah ini di lacingnya wah ada perlengkapan gelas, sendok nah ini ada kapsul kopi kapsul kopi-nya juga ada beberapa macem dan mini bar-nya kita buka ada apa aja wow lengkap ya nah ini juga sama Mametin udah tanya katanya free refill jadi besok kalau habis akan diisi lagi sesuai dengan jumlah malam kalian stay sebelum ke kamar kita lihat lagi nih ada apa lagi disini seperti biasa ya ini pengaturan AC dan lampu-lampu semua ini tempat tempat itu nah ini karena dia family suite jadi ada toilet ini mungkin lebih ke semacam toilet tamu ya jadi cuma ada toilet aja sama tempat cuci tangan enggak ada tempat mandinya nah ini pintu masuknya dari sini jadi begitu masuk langsung sebelah kanan ini udah toilet oke sekarang kita lihat kamarnya nah pintunya seperti ini modelnya oke model dorong ini welcome to the room nah ini kamarnya panjangnya pastinya ini bed ya ada bed ya wow ini ada apa nih ternyata dapet coklat juga loh sweet banget ya Padma ya nah ini kartunya tulisannya welcome back wah jadi bener mereka tuh sangat-sangat welcome dan memang bikin pengen balik lagi-balik lagi sih hotelnya nah kemudian uniknya lagi untuk family suite ini ada ini namanya day bed atau kayak semacam sofa bed juga ya nah kalau mami twin bilang sih ini juga bisa buat hidur ya soalnya ya panjangnya lumayan panjang jadi mungkin ya bisa buat 4 orang ya karena memang family sih ya kalau pembelikan pastinya kan identik dengan keluarga yang lebih dari 2 orang memang makan paginya itu untuk 3 dewasa atau kalau kalian bawa anak-anak yang udah besar makan paginya itu berlaku untuk 2 dewasa plus 2 anak di atas 6 tahun karena kalau kalian udah 3 dewasa anak-anaknya cuma free kalau di bawah 6 tahun ya oke sekarang kita masuk ke area bathroomnya yang pasti bathroomnya gede banget nih mami twin suka karena ada apa ya kayak semacam make up room kali ya nah ini tambah mandinya disini showernya sabun mandinya juga merek sensasia ya modelnya seperti ini kayaknya ada toilet lagi kayaknya ada toilet lagi karena kan tadi toilet kamu ini toilet yang luar penghuni kamar dan bed topnya dong aduh mami twin suka banget nih bed top yang kayak gini yang udah tempel di tembok jadi luas gitu kayaknya 2 dewasa juga nyaman ya anak-anak twin pasti happy banget nih kalau bed top kayak gini yang model oval-oval begini di kamar mandinya masih ada satu ruangan lagi mungkin semacam cambung ya ada baju anak-anak seperti ini kalau ada di listika-an bisa deposit boxnya disini di listikernya di tempat senedal oke kita lihat view dari kamar wooo mami twin dapet view garden view ya kayaknya bukan yang full view ya mungkin lebih keren kalau yang full view nah itu buat temen-temen tuh yang mau tau tuh di sebelah sana itu tipe kamar yang hillside studio jadi kamarnya seperti itu well menurut temen-temen worth it gak ya untuk stay di family suite Padma Hotel Bandung well temen-temen udah lihat bedah family suite-nya Padma dimana tipe family suite ini adalah tipe kamar tertinggi di Padma Hotel Bandung nah sekarang menjawab pertanyaan mami twin worth it gak untuk stay di family suite-nya Padma Hotel Bandung menurut mami twin worth it banget karena dengan harga 3,2 jutaan per malam itu harga waktu mami twin stay kita tuh udah dapet tipe kamar tertinggi di Hotel Bintang 5 Padma Bandung dan juga itu udah termasuk makan pagi untuk 3 dewasa atau 2 dewasa 2 anak udah termasuk tea time untuk 3 dewasa atau 2 dewasa dan 2 anak kemudian juga fasilitas Padma tuh lengkap banget temen-temen bisa lihat di Padma part 1 dan part 2 nya mami twin dan juga kalian juga dapet free penjemputan dan juga pengantaran ke stasiun atau airport buat tamu-tamu Padma nah sekarang mami twin mau bahas seperti yang di thumbnail tips booking harga murah untuk Padma Hotel yang pertama kalian tuh harus booking jauh-jauh hari atau in advance jadi sebenernya tuh Padma Hotel itu harga weekend dan weekdaynya tuh selisihnya gak jauh tapi dengan catatan kalian booking jauh-jauh hari ya minimal sebulan di awal lah apalagi kalau kalian tahu itu bakalan high season misalnya bulan Desember atau liburan anak sekolah ya lebih baik lagi kalian booking sekitar 2 bulan di awal nah yang kedua walaupun mami twin suka jualan voucher hotel lewat Juvotel tapi kalau untuk Padma mami twin tuh rekomen kalau kalian booking langsung di websitenya Padma atau booking langsung ke Hotel Padma kenapa? karena kalian tuh bisa daftar jadi member nah apa sih benefitnya member? member Padma itu kalian tuh akan dapet cashback setelah kalian check out sebagai contoh nih kan ke mami twin udah booking kamar 3,2 jutaan per malam ya kalau kali 2 malam itu sekitar 6,4 jutaan ya nah pada waktu mami twin check out mami twin tuh dapet email kalau mami twin tuh dapet cashback sekitar 400 ribuan dimana cashback itu bisa mami twin gunain pada saat untuk next booking di Padma Hotel manapun di Indonesia jadi bisa di Padma Bali, Resinda Hotel, pokoknya grupnya Padma jadi kan worth it banget ya atau juga cashbacknya itu bisa dipakai buat next day nya kalau mami twin mau nambah breakfast, nambah room service, pesen dinner dan sebagainya jadi itu worth it banget menurut mami twin nah yang kedua juga kalau kalian udah jadi member kalian tuh bisa bookingin juga jadi misalnya kalian check in tuh 5 kamar warga besar nah pakai aja nama kalian satu nama jadi kalian tuh bisa booking untuk 5 kamar, 10 kamar dimana cashbacknya itu berlaku akumulatif jadi makin besar omsetnya, otomatis tuh cashbacknya itu juga akan makin besar tapi mami twin gak tau ya hitungan rumusnya gimana karena sih biasanya mami twin pasrah aja sih tapi pasti mereka akan kirim kok kalau kalian udah check out tuh akan ada perhitungannya dikirim ke email yang tempat kalian daftar pada set jadi member jadi itu tips dari mami twin untuk booking hotel supaya dapet harga best rate di partner hotel bandung nah sekarang mami twin mau kasih info juga sedikit iklan jadi ini biasa skincare mami twin yang mami twin suka pake kalau lagi vacation yuhuuu menjawab permintaan pelanggan jadi skincare yang biasa mami twin pake, scarlet whitening kali ini mereka udah melengkapi produk untuk skincare nya kalau selama ini kan baru ada sabun cuci muka, serum, kemudian daylight cream nah kali ini mereka ngeluarin toner seperti produk skincare sebelumnya tonernya sendiri juga ada yang brightening series dan juga ada yang acne series karena mami twin udah pake yang brightening series jadi untuk tonernya mami twin tuh pake yang Bradley Essence Toner kalau kalian udah pake acne series, jadi tonernya juga yang acne series ya nah sekarang kita liat tekstur tonernya kurang lebih seperti ini jadi dia cair, warnanya juga bening kalian bisa tuang ke tangan atau ke kapas terserah senyamannya kalian dan pastikan sebelum pake toner ini kalian udah cuci muka ya kemudian kalian tepuk-tepuk ke pipi kalian ratakan ke seluruh wajah setelah itu baru kalian bisa pake serum atau juga day cream kalau siap hari, kemudian kalau malam hari pake night cream nya jadi Brightly Essence Toner dari Scarlet Whitening ini mengandung vitamin C, glutathione, jeju propolis extract, grape water dan juga niacinamide yang pasti fungsi utamanya itu untuk membentuk kolagen membuat kulit lebih berkilau, lebih cerah dan juga lebih segar dan juga mengurangi kerutan-kerutan halus, mengurangi pori-pori dalam wajah dan juga mengurangi bekas jerawat pastinya aman banget karena semua produk Scarlet Whitening itu sudah bepom dan juga tidak mengandung hidroquinone harga satuannya itu Rp 75.000 kalau itu rekomen banget teman-teman untuk beli tonernya dari Scarlet Whitening karena ini bisa melengkapi produk skincare kalian dan untuk pemasanan seperti biasa, Mami Tung udah tulis di kolom deskripsi kalau mau langsung, teman-teman bisa juga langsung ke poin hintingnya di Scarlet & Scarlet Whitening Selamat mencoba! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!